Intro Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya, amin Hari ini aku mau share kegiatan aku Nanti jam 11 aku mau jemput anakku Caca dari sekolah Sebelum jemput dia, aku bikin Makan siang dulu buat aku Jadi nanti pas pulang udah ready gitu makanannya ya Gak perlu masak-masak lagi Berhubung aku sedang diet santuy Jadi aku bikin menu makanan yang dimasak tanpa minyak Sekarang aku masak beef bulgogi ala-ala Korea gitu Ini bumbunya cuma pake bawang putih, bawang bombay, daun bawang Sama cabai yang iris-iris gitu Ditumis sampe kecoklatan tanpa minyak ya Kemudian aku tambahin sayur pokcoy Boleh sayurnya diganti sama apa aja yang kalian punya di rumah Kemudian kalo udah kecoklatan kayak gini Ditambahkan air ya biar gak gosong Karena kan masaknya tanpa minyak gitu ya Jadi perlu air untuk mematangkan makanannya Nanti kalo kurang mateng bisa ditambahin lagi airnya Pokoknya ditambahin air sampai sayurannya mateng gitu Nah kalo udah mateng kayak gini Aku tinggal tambahin daging Kebetulan daging yang aku pake itu short plate Atau yang udah kepotong tipis-tipis gitu Jadi gak perlu dimasak lama Ini aku juga kasih air sedikit Biar gak gosong Dan ini dia bumbu rahasianya Ya itu aku pake saus bulgogi dari Mama Suka Ini enak banget Pokoknya kalian wajib coba Ini enak banget Simple Cuma dimasukin aja sausnya Kemudian diaduk-aduk ya Sampai airnya menyusut Jangan lupa ditambahin black pepper Ini juga bikin tambah mantul rasanya Kalo yang gak suka sama lada hitam Bisa diganti sama lada putih ya Kalo yang gak suka yaudah gak apa-apa Boleh di skip Nah kalo udah pake saus bulgogi dari Mama Suka tadi Gak perlu lagi ditambahin garam Atau penyedap Karena udah enak Seenak itu pokoknya Tadi aku udah koreksi rasa Dan masih kurang sedikit gitu Jadi aku tambahin lagi sedikit lagi Nah kalo udah airnya menyusut Tinggal kita angkat Dan siap disajikan Simple banget kan bikinnya Nah kalo kalian tertarik sama Mekanan yang dimasak tanpa minyak gitu ya Apa-apa aja Boleh komen ya Nanti aku bakal bikin video Buat makanan diet Atau makanan rumah lah Yang intinya Tidak pake minyak gitu ya Biar lebih sehat Ditunggu komennya Nah udah jadi Aduh keliatan enak banget Gak sabar pengen makan Tapi nanti ya Kelar masak sekarang kita lanjut Untuk jemput caca di sekolah Ini aku Bawa mobil sendiri BTW aku baru latihan nyetir Dua minggu yang lalu Teman-teman Jadi maaf ya kalo Keliatan kaku gitu Soalnya masih Baru belajar Dan aku memberanikan diri Buat bawa Bawa mobil sendiri Nyetir sendiri maksudnya Karena Aku ingin jadi istri yang lebih Mandiri gitu Bisa kemana-mana Tanpa harus tunggu suami Kalo bisa bawa mobil ya kan Dari rumah ke sekolah caca Kurang lebih sekitar 20 menit Kalo naik mobil Kalo naik motor Kurang lebih sekitar 15 menit ya Caca itu sekolahnya KB Atau kelompok bermain Usianya saat ini 3 tahun Dia udah sekolah Dari usia 2 tahun Kenapa aku sekolahin Lebih awal Karena kepengen dia itu Punya temen aja Untuk bersosialisasi Soalnya di rumah Gak punya temen Gak ada keluarga juga Yang anaknya Seusia dia gitu Ya intinya sekolahnya Caca ini cuma Untuk bermain Dan bersosialisasi gitu ya Aku gak menuntut dia Supaya bisa Pinter ini pinter itu No Karena usianya dia Saat ini kan Memang fokus Untuk bermain gitu Alhamdulillah Sejak sudah sekolah Anaknya banyak banget Perkembangan Yang sebelumnya Kalo ketemu orang baru Itu dia agak takut Gitu Kalo sekarang tuh enggak Dia kayak Seneng gitu Kalo ketemu sama orang baru Seneng bersosialisasi gitu Jadi dia gak Minder Lebih percaya diri lah Pokoknya sejak dia sekolah Nah ini aku udah sampai Di sekolahnya Caca Nih anaknya Aku kasih Nonton dulu sebentar Di Youtube ya Karena aku mau fokus Nyetir Biar dia gak ngangguin Maminya Oke sekarang kita OTW ke rumah sakit Alhamdulillah udah sampai Di rumah sakit Nih Disini tempat terapi Caca Caca hari ini Jadwalnya Terapi Wicara Sebelum terapi Kita harus daftar dulu Di loket pendaftaran Jadi harus ambil Nomor antriannya dulu Kebetulan ini aku dapet Nomor 87 Ya Alhamdulillah Gak terlalu rame ya hari ini Karena biasanya Aku jam segini Udah dapet nomor Yang seratusan sekian Gitu Nah ini Caca aku Suruh duduk dulu Sambil nunggu Nomor antriannya Dipanggil Tapi Anaknya gak bisa Diam Tuh Dia suka banget Ngeliatin miniatur ini Nah biasanya aku jelasin Ini mobil Ini rumah Ini pohon Gitu-gitu Nah karena aku udah Lumayan ya Capek Ngejar-ngejar dia Lari-larian gitu Akhirnya aku kasih Nonton sebentar aja Menjelang Nomor antriannya Dipanggil Anaknya udah Anteng sekarang Dan aku juga gak enak ya Kalau di hari-larian gitu Bakal ngangguin Pasien-pasien yang lain Gitu Ini aku Terapinya pake BPJS ya Dari perusahaan suami Jadi aku gak bayar Speserpun Terapinya ini Memurni semuanya Dari BPJS Nah ini udah selesai Penaftarannya Sekarang kita Jalan menuju Ruang terapinya Ini aku terapi di Universitas Rumah Sakit Universitas Mataram Atau Rumah Sakit Unram Di Lombo Ruang terapinya Ada di lantai 4 Jadi kita harus Naik lift Untuk menuju Ke lantai 4 Nah kalau terapi Di rumah sakit ini Terapisnya itu Perempuan Jadi Caca suka Kalau di rumah sakit Sebelumnya Kebetulan aku Udah dua kali ya Ganti rumah sakit Di rumah sakit sebelumnya Terapisnya itu cowok Nah Caca itu kurang suka Gitu Nah kalau di Tempat yang sekarang Caca suka Dan Alhamdulillah Terapinya juga Aman gitu Lancat Nah biasanya Kalau udah sampai Di lantai 4 Aku suruh Caca Untuk kasih Bukti pendaftarannya Ke terapisnya sendiri Nah ini dia langsung Lari Semangat gitu ya Menuju Meja Tempat Terapisnya Nanti disana Dia akan kasih Buku Dan bukti Pendaftaran Untuk dia Terapi hari ini Nah anaknya Gak bisa diamkan Anaknya lari-lari Kemana-mana Nah dia tuh Paling suka Lihat pemandangan Kalau dari Lantai 4 ini Ini pemandangan Dari bagian belakang Rumah sakit Aku biasain diri Kalau dia lagi Suka melihat sesuatu Aku jelasin Lihat langitnya Warnanya biru Lihat atap itu Warnanya coklat Gitu-gitu Pokoknya diceritain aja Ke dia Biar dia itu Ngerti apa yang dia Lihat gitu Nah sebelum terapi Ini dia mau Cuci tangan Sekarang dia udah bisa Cuci tangan sendiri Udah mulai Mandiri ya Daripada sebelumnya Jadi bener-bener Banyak banget Perkembangan yang Positif Sejak dia Terapi Dan sekolah Gitu Jadi kalau Teman-teman yang mungkin Punya Anak yang problemnya Sama Gak usah takut gitu Kalau anaknya mau Disekolahin Justru menurut aku ya Sepengalaman aku Itu bikin dia Jadi lebih banyak Gitu perkembangannya Jangan lupa Setiap dia selesai Atau berhasil Melakukan kegiatan Atau sesuatu Kita harus kasih dia Pujian Bilang Kamu hebat Kamu cerdas Kamu pintar Gitu Jadi anaknya seneng Gitu Balik lagi Dia lari-lari Ya kan Nah ini Kita masih nunggu Di depan ruang Untuk Terapinya Dan anaknya Biar anteng Biasanya aku bawain Cemilan Selain Yang dia makan Di sekolah ya Waktu snack time Ini aku bawain Jus Ciki-ciki Biskuit Kadang buah Jelly Apa-apa aja gitu Pokoknya yang dia suka Nah ini keliatan dia Udah Nyaman gitu Sama Orang-orang Di tempat terapi ini Dia jadi gak Takut gitu Kalau dulu Dia bener-bener Kayak gak mau gitu Kalau ketemu sama orang Itu dia nunduk Aja gitu Diem Nah ini dia lari nih Nyari dokter Keruangannya Tapi dokternya gak ada Gitu Karena memang Belum jadwalnya Buat ketemu dokter Kelihatan kan ya Kalau anaknya Aktif sekali Dia gak mau Diem Duduk anteng Gitu dia kayak Kurang nyaman gitu Dia suka lari-larian Explore gitu Nah kadang-kadang Dia kasih tau Apa yang dia lihat Gitu Tapi ngomongnya Belum banyak Perkembangan ya Maksudnya Kalau usia 3 tahun Itu kan harus bisa Merangkai 3 kata Nah caca ini Baru bisa merangkai Maksudnya baru bisa ngomong Satu atau dua kata Gitu Nah ini dia udah nyelondong aja Masuk ke ruangan terapi Padahal ini belum Waktunya dia Gitu Nah sekarang kebetulan nih Udah waktunya dia Nah ini masih ada Pasien yang lain Aku minta maaf dulu Gitu Maaf ya Cacanya udah nyelondong duluan Gitu Untuk proses terapi wicara Aku gak menemani ya Jadi bener-bener Dia berdua aja Sama terapisnya Di dalam ruangan Gitu Dan karena kebijakan rumah sakit Juga aku gak bisa Videoin Gimana proses terapi dia Sama Terapisnya di dalam ini Gitu Jadi buat temen-temen Yang mungkin Penasaran Atau ingin tahu Gimana proses terapinya Atau hal-hal yang terkait Dengan speech delay Comment aja di bawah Nanti Aku akan usaha Buat jawab Semua pertanyaan kalian Sesuai dengan pengalaman aku Nah ini Sambil nunggu Caca selesai terapi Biasanya aku nonton Drama Korea Gitu Drakoran ya Alhamdulillah Udah selesai Terapinya hari ini Seneng banget Katanya Caca udah Mulai fokus Gitu Dia udah mau duduk Di kursinya Untuk terapi Dari awal Sampai akhir Gitu Aku seneng banget Dengan Sedikit aja Perubahan Dari Caca itu Aku udah seneng banget Belajar untuk Mensyukuri Hal-hal kecil itu Menurut aku Penting banget Jadi bikin kita Jauh lebih happy Bikin kita Lebih positif Gitu Untuk mensyukuri Semua hal yang Kita punya Gitu Ingat jangan pernah Menyalahkan diri Sendiri ya Kalau terjadi Hal-hal yang Tidak sesuai Dengan keinginan kita Karena semua itu Kan terjadi Atas izin Allah Dan Allah yakin Kita pasti bisa Untuk Menjalaninya Gitu Nah ini Caca Udah Antem Aku juga Mau fokus Nyetir dulu Sampai jumpa Di video berikutnya Bye-bye